Pemirsa angka penambahan kasus positif COVID-19 setiap harinya cukup fantastis. Hal ini dinilai tidak lepas dari varian baru Omikron yang gejalanya, mirip seperti flu serta batuk. Angka kasus COVID-19 terus meningkat. Data pertanggal 8 Februari, dalam satu hari jumlah pasien positif bertambah 37.000 kasus. DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi penyumbang kasus tertinggi. Meningginya jumlah penyebaran kasus COVID-19 tidak lepas dari varian baru, yaitu Omikron, yang dinilai lebih cepat menyebar. Apalagi saat Omikron mulai muncul di Indonesia, pemerintah masih memperlakukan PPKM level 1 dan 2, yang artinya sejumlah tempat wisata dan pusat perbelanjaan masih buka dengan jang normal. Serta pertemuan tetap muka di sekolah dilaksanakan 100%. Kuaspadaan di antara warga pun sempat menurun karena Omikron yang bergejala seperti flu biasa untuk warga yang sudah divaksin. Mulai dari pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala, bersin dan batuk, mual dan nyiri otot, serta diare dan ruam kulit. Sebekan terakhir, kasus harian COVID-19 bertambah puluhan ribu kasus perharinya. Bahkan hingga kini, sejak Maret 2020, sudah ada pasien positif COVID-19 mencapai 4,5 juta kasus. Diharapkan warga tetap puas pada meski kejala yang dialami mirip dengan flu untuk warga yang sudah divaksin. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.